PBNU menyatakan tidak ada capres-caupres di pemilu 2024 atas nama NU. PBNU tidak akan mengambil bagian dalam kompetisi politik di 2024 nanti, namun akan berada di posisi netral. Sedangkan sebelumnya, Muhammad Iskandar mengatakan mendapatkan dukungan dari PBNU. Kita akan membahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Bang Adi, selamat sore. Selamat sore, Mas. Bang Adi, tadi kita sudah lihat statement bahwa PBNU membantah pernyataan PKB bahwa para ulama di Jawa Timur ini telah memberikan dukungan kepada Ketua PKB Muhammad Iskandar sebagai calon wakil presiden, Anies Baswedan. Nah, menurut Anda bagaimana? Saya kira memang sejak awal ketika PBNU itu dipimpin oleh Gus Yahya, sudah sangat tegas bahwa NU itu secara umum memang tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Gus Yahya saya ingat persis beberapa waktu yang lalu mengatakan tidak boleh ada orang, tidak boleh ada capres, tidak boleh ada partai politik yang kemudian menjadikan NU sebagai kendaraan politik untuk kepentingan politik elektoral ya, terutama di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena memang sejatinya NU itu adalah ormas Islam yang saya kira cukup terbesar di Indonesia, yang memang tidak partisan, tidak boleh condong ke salah satu orang, apalagi hanya sebatas menjadi alat tunggangan politik. Itu kan satu hal. Yang kedua memang kita juga tahu bahwa PKB itu adalah partai politik yang saya kira memang tujuannya adalah untuk memenangkan kontestasi politik. Oleh karena itu bagi saya pernyataan teman-teman PBNU yang mengatakan bahwa NU itu tidak berpolitik, tidak mendukung salah satu calon, tidak bisa diklaim hanya misalnya miliknya Muhammad atau ke PKB, saya kira cukup rasional mas, karena memang NU itu kembali ke hitohnya tidak berpolitik. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini tentu tidak terlepas dari adanya friksi internal di kalangan NU. Kita tahu bahwa ya Muhammad Iskandar ini darah politiknya adalah NU sebenarnya. Cuma karena ketua umum PBNU sekarang itu bukan orangnya Muhammad Iskandar, Gus Yahya kan kita tahu adalah orangnya Gus Dur yang saya kira memang punya konflik politik yang cukup lama. Jadi inilah yang kemudian menjelaskan kenapa PBNU terkesan tidak mau diklaim juga menjadi bagian dari PKB saat ini dulu. Ketika PBNU itu ketua umumnya adalah Kiai Said misalnya, PKB ya NU, NU ya PKB. Dua hal yang kemudian tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi ketika ketua umum PBNU itu ganti orang, ganti pimpinan kota umum, di mana Gus Yahya saat ini kita tahu adalah loyalisnya Gus Dur, orangnya Gus Dur, yang kita juga tahu bahwa Muhammad dan Gus Dur yang ini memang konfliknya sampai saat ini belum selesai, maka Gus Yahya kemudian mengharamkan kepada siapapun, terutama PKB, untuk mengklaim atas nama PBNU, atas nama NU untuk kepentingan politik elektoral. Ini yang saya kira memang sudah terjadi secara transparan, bahwa PBNU dan NU tidak mau. Hanya dijadikan sebagai kendaraan politik elektoral di 2024. Makanya muncul statement dari pernyataan NU, kawan-kawan PBNU, NU itu nggak partisan, nggak bisa diklaim hanya mendukung salah satu calon. Tapi NU berdiri di semua kaki dan berdiri di semua partai politiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita membaca angka-angka statistik secara umum, memang orang yang mengaku NU atau orang yang merasa dekat dengan NU, atau orang yang teridentifikasi sebagai orang NU, itu secara umum memang lebih banyak memilih PDIP, kemudian memilih PKB, lalu kemudian memilih Gerindra, dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya, pada level Pilpres misalnya, kalau kita cross-tap, cross-tabulasi gitu ya, kemudian kita tanyakan kepada orang yang merasa NU itu, mostly dari mereka jauh lebih memilih Ganjar Pranowo ketimbang nama-nama lain. Di bawah Ganjar itu sedikit, dan sebagian yang lainnya mendukung Prabowo Subianto. Kemudian mendukung Anies Baswedan cukup sedikit ya. Oleh karena itu, jadi wajar kalau kemudian NU itu tidak bisa diklaim hanya milik PKB, dan memang miliknya Mohamed Iskandar. Apalagi misalnya NU itu coba untuk diarahkan untuk mendukung Anies Baswedan. Saya kira argumentasinya agak rumit dalam konteks itu. Tapi satu hal, Mas, secara fakta politik kita tahu bahwa PKB itu memang lahir dari rahimnya Dahdatul Ulama. Meski begitu, tidak semua orang NU itu kemudian menjadikan NU sebagai pilihan, tidak menjadikan PKB maksud saya sebagai pilihan politiknya. Tapi justru orang-orang NU ini lebih memilih partai-partai politik yang lain. Inilah yang saya kira kemudian per hari ini dinamika politik soal NU dibawa dalam pearus pusaran politiknya cukup pentara. Karena memang NU itu adalah ormas Islam terbesar yang saya kira selalu menjadi magnet, selalu menjadi daya tarik politik ekitektural yang diharapkan tentu sebagai insentif untuk memenangkan pertarungan. Di Pilpres terutama. Oke baik, tiga poin tadi menarik nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi saya akan tanya dulu, menurut Anda Mas Adi, apakah alasan Caimin tadi sebelumnya mengklaim bahwa dia didukung, tapi nyatanya dikatakan netral begitu, apakah memang Caimin merasa tidak pede dengan tanpa bayang-bayang NU di belakangnya? Atau seperti apa menurut Anda? Ya saya kira memang Gus Mohaimin ini membaca angka statistik. Ada jarak yang cukup luar biasa. Di mana orang yang mengaku NU itu tidak otomatik memilih Mohaimin Iskandar. Ataupun ketika kita melihat pemilih PKB itu tidak otomatis memilih Mohaimin Iskandar. Contoh yang paling nyata, PKB itu hasil pilih 2019 yang lalu mendapatkan 9,6 persen. Sementara pada setting bersamaan, elektabilitas Mohaimin itu kan di kisaran angka 1-2 persen. Ada jarak sekitar 7,5 persen dari orang yang mengaku PKB tidak memilih Mohaimin Iskandar. Oleh karena itu, kalau pemilih PKB saja tidak mau memilih Mohaimin, apalagi kemudian ingin memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Ini yang sering saya katakan. Ada PR yang cukup luar biasa yang mesti dilakukan oleh Mohaimin Iskandar untuk memangkas jarak pemilih PKB dengan Anies dan Mohaimin. Termasuk juga bagaimana melakukan penetrasi politik ke pemilih Pemilih Nadelin yang memang sampai saat ini tidak menjadikan Mohaimin Iskandar sebagai pelabuhan politisnya. Apalagi PBNU secara terbuka menyatakan tidak bisa diklaim, tidak bisa dijadikan sebagai alat tunggangan untuk kepentingan politik tertentu. Inilah yang saya sebut sebagai tantangan-tetangan besar kepada Mohaimin untuk mendapatkan pemilih dari kalangan Nahdelin. Nah, yang paling penting sebenarnya mas bagi saya, kenapa NU itu selalu dikait-kaitkan? Ya, karena memang pemilih NU itu punya preferensi politik yang tidak bisa disimplifikasi hanya mengarah kepada satu calon. Yang paling penting bagi saya, ingat, sekalipun ada orang NU, sekalipun ada kader NU yang maju sebagai capres ataupun cawapres, itu tidak ada jaminan untuk memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Kita tahu, 2004 yang lalu, misalnya, Kiai Hashim Muzadi menjadi calon wakilnya Megawati Soekarno Putri saat itu, tapi kalah ketika bertanding dengan SBI yang berpasangan dengan JK. Kemudian kita juga tahu bahwa Pak Wiranto berpasangan dengan Kiai Solah atau Gus Solah. Dan saat itu juga Wiranto dan Gus Solah juga kalah sama SBI yang berpasangan dengan JK. Oleh karena itu, pemilih NU itu tidak otomatik menentukan pilihan politiknya, sekalipun ada kader-kader NU yang berkontestasi di setiap pemilihan. Jadi ini bukan soal NU kemudian ditarik lurus kepada salah satu calon. Bagi saya NU itu cair, NU itu tidak bisa disimplifikasi dan hanya diklaim untuk kepentingan satu partai dan calon politik tertentu. Nah inilah kemudian yang kita tunggu ke depan, apakah Mohaimin Iskandar mampu mengorkestrasi jarak pemilih NU, jarak pemilih PKB, kemudian secara dekat bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari pemilihnya Anies dan Gus Mohaimin. Tentu hanya waktulah, tentu hanya kerja-kerja politiklah yang akan menjawab segala-galanya. Baik Mas Adi, ini PR yang besar berarti bagi Mohaimin Iskandar ya. Tapi kita masih akan membahas dengan tema berikutnya juga, ini pasca ditinggal Anies Baswedan, Demokrat kini berada di Persimpangan Jalan. Kira-kira arahnya akan kemana? Kita akan membahas. Usai jadat berikut tetap bersama kami di News Rum. Terima kasih telah menonton!